Intro Bagi teman-teman yang lulus seleksi PTKK Ruta 2 Saat ini sudah masuk dalam tahap pengisian daftar lewat hidup Berarti nanti dengan batas waktu yang diberikan Teman-teman harus melakukan pengisian dengan benar ya teman-teman Kemudian bagi teman-teman yang nanti sudah selesai Maka akan ada tampilan seperti ini Sama hanya dengan teman-teman yang sudah berhasil mengisi DRH Dan mengakhiri proses pengiriman DRH Ini adalah contoh dari teman-teman yang lulus tahap 1 Sehingga setelah kita berhasil mengisi DRH Dan juga upload pemberkasan secara elektronik Maka disini kita akan mendapatkan tampilan Yaitu disini seperti ini teman-teman Ini adalah berkas-berkas yang sudah kita kumpulkan sejauh ini Tentunya teman-teman ini bertanya-tanya dalam hati ya Nah nanti setelah kita itu berhasil melakukan pengisian DRH Yang ada di akun SSC ASN Maka langkah berikutnya ini bagaimanakah teman-teman Pada video ini kita akan berbagi informasi dari PKN Yaitu terkait tentang alur penetapan nomor induk P3K Guru tahun 2021 Mulai dari kita pemberkasan sampai nanti terbitnya NIP Serta mendapatkan SK itu bagaimana Sampai nanti kita akan menerima SK P3K atau SK Surat Perjanjian Kerja seperti ini Nah kira-kira alurnya bagaimana silahkan simak video ini sampai selesai Sama sebelum ini terlebih dahulu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya Dari yang pertama yaitu terkait dengan TMT P3K Yaitu terhitung mulai tanggal kira-kira P3K itu nanti terbitnya Kita akan bertugas itu sejak kapan Yang mana disampaikan bahwa untuk penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 Ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya Dari tanggal penyampaian usul penepatan nomor induk P3K Kepada Kepala BKN Untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah Ini adalah mekanisme proses penetapan nomor induk P3K Mekanisme proses penetapan nomor induk P3K berdasarkan PP no. 49 tahun 2018 PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Tentunya ini sudah dilakukan ya teman-teman oleh instansi kita masing-masing melalui BKPP Siapa saja yang lolos di tahap 1 dan siapa saja yang lolos di tahap 2 Nah langkah berikutnya ini adalah ini teman-teman Yaitu pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan P3K Soalnya keputusan PPK atau Pejabat Pemilihan Kepegawaian disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K Berikutnya penerbitan nomor induk P3K diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian Berikutnya calon P3K menandatangani perjanjian kerja Nah setelah itu Pejabat Pemilihan Kepegawaian baik itu Bupati, Wali Kota atau Gubernur Membuat surat keputusan pengangkatan P3K Nah inilah yang dinamakan dengan SK P3K Nah selanjutnya PPK menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMP Nah inilah alur mekanismenya ini adalah seperti ini Ini berdasarkan dari kebijakan peraturan PKN nomor 1 tahun 2019 Juntuh peraturan PKN nomor 18 tahun 2020 Pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh Pejabat Pemilihan Kepegawaian atau PPK Dan diangkat sebagai P3K setelah mendapatkan persetujuan teknis atau pertek Dan penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN Makanya disini instansi yang mendapatkan hasil pengolahan kelulusan Wajib mengumumkan kelulusan tersebut Dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan untuk penetapan nomor induk P3K Pada tahap pemberkasan dilakukan secara elektronik Yaitu paperless ya Tidak ada sekarang tuh pakai kertas tuh gak ada ya Melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK Dan aplikasi pendudung dokumen elektronik atau doko digital Pada alamat doko digital.pkn.go.id Nah untuk yang doko digital ini Ini adalah yang memiliki akses Ini adalah BKPP masing-masing Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NIP3K secara digital Atau digital signature Nah untuk teman-teman ini mengupload pemberkasannya Ini melalui akun SSCISN masing-masing Dalam hal kelengkapan dokumen ini Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwat hidup Serta kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCISN.pkn.go.id Yang merupakan akun SSCISN kita masing-masing Seperti halnya disini teman-teman Nah ini adalah dari teman-teman tentunya Sudah sampai tahap ini ya Untuk yang PTKK Guru tahap 2 Kita melakukan pemberkasan melalui akun kita Kita mulai dari pengisian DRH Untuk tutorial lengkap cara pengisian DRH Silahkan simak video saya sebelumnya Sebenarnya nanti kita jika sudah berhasil melakukan pemberkasan Maka disini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Ada 10 berkas yang wajib kita upload ya teman-teman Nah ini Maka disini kalau misalkan sudah sampai seperti ini Teman-teman sudah dapat dikatakan Ini sudah selesai untuk tahap pemberkasannya Yang mana disampaikan oleh PKS sendiri Dokumen yang harus diunggah oleh pelamar Itu sama halnya dengan dokumen yang harus diunggah Di akun kita masing-masing itu ya Yang pertama disini ada surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Kemudian ada pas foto ya Nah formal berlatar belakang merah Kemudian ijazah ini yang digunakan sebagai dasar pelamaran kita dulu teman-teman Jadi kita tidak boleh mengganti ijazah ya Kemudian DRH yaitu daftar riwat hidup Yang diisi secara virtual secara online di akun masing-masing Dan kemudian ditanda tangani dan juga ditempel 5 tray Kemudian surat pernyataan 5 poin Kemudian SKCK ini diterbitkan oleh kepolisian Republik Indonesia Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau napsa teman-teman Berikutnya usul penetapan nomor induk P3K Instansi melakukan proses usul penetapan nomor induk P3K melalui aplikasi SAPK Serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi doku digital Ini adalah daftar dokumen yang harus diunggah oleh instansi kita setelah kita melakukan pemberkasan Yaitu yang pertama ini adalah surat pengangkatan calon P3K Kemudian yang kedua surat pengantar usul penetapan nomor induk P3K Yang ketiga nota usul penetapan nomor induk P3K Yang keempat surat pernyataan rencana penempatan Yang kelima penetapan kebutuhan pegawai dari Kemenpan RB Kemudian yang keenam daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K Yang ketujuh daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian Penyampaian usul penetapan nomor induk P3K jabatan fungsional P3K non guru Ini adalah yang pertama instansi pusat dikirimkan ke kantor BKN pusat Instansi daerah dikirimkan ke kantor regional BKN sesuai wilayah kerjanya Kemudian untuk tahap 1 penyampaian kelengkapan dokumen oleh pelamar dan penyampaian usul P3K Paling lambat 13 November sampai 31 Desember 2021 Kemudian untuk usul tahap 2 ini penyampaian kelengkapan dokumen oleh pelamar dan penyampaian usul P3K Ini adalah paling lambat 29 November 2021 sampai 15 Januari 2022 Nah selanjutnya terkait tentang TMP P3K Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 Ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya Dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K Kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah Kemudian pada tahap pemberian NIP3K Dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung Sejak penyampaian usul penetapan nomor induk P3K Calon P3K yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi Diberikan nomor induk P3K oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN Kemudian tahap pemberian NIP3K Dalam waktu paling lama 30 hari kerja Setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN PPK dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja Kemudian PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K Ya pada disini kalau misalkan kita cari mati teman-teman Yaitu insert formasi dari SSC ASN Dan disini dari pelamar yang diberikan lulus dan tidak lulus Kalau misalkan disini lulus kemudian ada yang mengurutkan diri Melakukan pengisian DRH, upload DRH dan juga pemberkasan lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!